Anggota tim gabungan independen pencari fakta kasus kanjuruhan Laude M. Syarif mengatakan banyak keluarga korban yang setuju anggota keluarga mereka diotopsi. Hal ini untuk mengungkap penyebab kematian 135 korban. Mantan komisioner KPK ini menyebut keluarga korban didatangi beberapa pihak yang menyarankan tak melakukan otopsi dengan berbagai pertimbangan. Namun otopsi akhirnya akan dilakukan 5 November nanti. Ya, 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 kita ada. Oke, kita benar. Tapi setelah itu banyak pihak yang datang bahwa ini bisa akan diceramai bahwa ya dia sudah tenang di alam sana, apa yang harus dibuat dari kuburnya seperti itu. Dan sehingga menjadi merasa terkecang, merasa terkecang. Polisi sendiri membuka peluang untuk menambah tersangka dalam tragedi kanjuruhan. Kejadian ini menyebabkan 135 orang meninggal dunia, usai pertandingan sepak bola Arema Malang kontra Persebaya Surabaya. Saat ini, Polri telah menatapkan dan menahan 6 tersangka dalam tragedi kanjuruhan. Mereka diantaranya adalah Ahmad Hadian Lukita, selaku Dirut PT Liga Indonesia Baru, dan Abdul Haris, selaku Ketua Panitia Pelaksana Pertandingan Arema, tim liputan Kompas TV. Untuk mengetahui perkembangan kasus tragedi kanjuruhan, kita hubungi Jurnalis Kompas TV Alfian Rahman di Mapolda, Jawa Timur. Alfian, selamat siang. Alfian, bagaimana perkembangan penyelidikan tragedi kanjuruhan di Polda, Jatim sejauh ini? Ya, selamat siang, Irianda dan juga saudara terkait perkembangan penyelidikan dari kasus tragedi kanjuruhan di Polda, Jawa Timur. Kami menghubungi Kabupaten Mas Polda, Jawa Timur, Pombes Polgir Manto yang menyatakan akan ada pengumuman besok atau update terbaru dari kasus tragedi kanjuruhan pada besok Senin, entah itu terkait penambahan atau saksi, padahal nanti ada kemungkinan tersangka baru yang akan dimunculkan. Namun sejauh ini, informasi yang kami dapatkan sebanyak 93 orang saksi sudah dimintai keterangannya di Polda, Jawa Timur. Saksi ini terkait saksi ahli, baik itu dari kedokteran, forensik, maupun hingga olahraga atau ahli olahraga. Tidak hanya itu, pada Kamis lalu, Polda, Jawa Timur juga telah memanggil 15 orang saksi tambahan di antaranya Presiden Arema yang kemarin mundur seperti itu sebagai bentuk tanggung jawab moral termasuk juga Ketua PSSI Muhammad Iriawan yang meminta penjadualan ulang untuk pemanggilan dirinya pada tanggal 3 November tersebut. Hingga saat ini sendiri kami masih memantau bagaimana perkembangan dari penyelidikan termasuk meminta keterangan dari para saksi tersebut. Hingga saat ini memang sudah ada enam tersangka, saudara yang telah ditetapkan oleh Polda, Jawa Timur sendiri. Dan enam tersangka ini langsung ditahan pada selasa lalu di rutan Polda, Jawa Timur. Mereka di antaranya yaitu Ketua Pantel Arema FB, Abdul Haris, Security Officer, Suko Sutrisno, Kabupan Polres Malang, Kompol Wahyu Setio Pranoto, Kasat, Tamap Kapolres Malang, AKP Bambang, Sidiq, Ahmadi Komandan, Kompi Primo Polda, Jawa Timur AKP, Asgar Mawan, dan juga Direktur Utama PT LIB Ahmad Hadian Lugita. Informasi terbaru yang kami dapatkan berkah dari ke-6 tersangka ini. Untuk tahap awal sudah dimasukkan kejaksaan, tinggal menunggu tahap selajar, tahap kedua untuk dinyatakan P21. Seperti itu Irianda. Ya, Senin, besok begitu ya akan ada update terbaru. Apakah kemudian akan menambah saksi ataupun bukan tidak mungkin ya akan menambah tersangka baru juga. Tentu ini akan sangat ditunggu, bukan hanya kita, tapi juga banyak pihak dan juga keluarga dari korban tentunya. Alfian Rahman, langsung dari Mapolda, Jawa Timur. Terima kasih. Terima kasih.